Intro Halo sahabat youtuber, kembali lagi bersama saya Dan Anon Di pembahasan sebelumnya, saya sudah membahas apa itu Google's AdWords Untuk meningkatkan viewer dan subscriber Intro Di video kali ini, saya akan membahas bagaimana cara mempromosikan video Anda di handphone Android Simak terus videonya Kita mulai masuk saja ke Google-nya, kemudian ketik YouTube Desktop, kemudian pilih Dashboard Tunggu beberapa saat, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu Dan klik loncengnya Kemudian pilih pengelola video Kemudian pilih videonya Diklik saja Kemudian pilih video mana yang akan kita promosikan Kemudian pilih tanda panah ke bawah, kemudian pilih promosikan Kemudian pilih get started Kemudian pilih get started Kita klik saja Tunggu beberapa saat dan kita akan diarahkan ke menu Google AdWords Seperti ini tampilan awal dari Google AdWords Kemudian kita pilih nama promosi Maksimal 120 karakter dan minimal 27 karakter Kita ketik saja Kemudian kita scroll ke bawah Bagaimana Anda ingin menampilkan iklan di video YouTube Ada dua pilihan Kita pilih saja yang nomor dua Yaitu ditempatkan sebagai thumbnail di samping video terkait Atau di halaman beranda YouTube Kita klik saja Kemudian kita bisa cek Gulir ke samping Untuk tampilan di seluler Seperti ini Judul iklan Kemudian untuk di desktop Tampilannya di samping kanan Seperti ini tampilannya Tapi kita pilih saja Yang tampilan Untuk di seluler Kemudian kita gulir ke bawah Kemudian tulis judul Deskripsi 1 dan deskripsi 2 Setelah selesai Gulir ke kanan Klik lanjut Kemudian yang kedua Kita setting untuk lokasinya Kita masukkan Promosi kita akan ditujukan ke negara mana Atau daerah mana Kita pilih saja Saya akan mempromosikan video ini Di Indonesia dan di negara Malaysia Ketik saja negaranya Seperti ini Ada Indonesia dan Malaysia Kemudian setelah selesai Kemudian setelah selesai Kita ketik untuk bahasanya Yang digunakan Bahasa Indonesia Inggris dan Malaysia Kemudian audiensnya Untuk penontonnya Untuk penontonnya Kita Selesai Kemudian klik lanjut Kalau sudah selesai Kemudian Untuk melihat Harga CPV Klik preview Bisa kulir saja ke kanan Kemudian Ini yang sangat penting Yaitu Anggaran Anggaran Berapa anggaran harian Karena ini sudah IDR Artinya sudah rupiah Untuk yang awal Bisa Rp10.000 Untuk mengiklankan Video kita Kemudian Kalau sudah selesai Tulis saja Rp10.000 Untuk biaya hariannya Kemudian Buat kampanye Klik saja Dan kita akan Dibawa Ke menu Google AdWords Kemudian kita Klik Untuk Grup iklan Klik saja Grup iklan Untuk Menyetting CPV nya Dan ini sangat penting Untuk CPV nya Kita tulis Maksimal Maksimal saja Kita tulis Untuk Merubahnya Kita klik saja Kemudian Ada Tanda pensil Kita klik saja Untuk Merubah CPV Kita tulis Saja CPV Maksimalnya Rp394,56 Atau Rp400 boleh Kita Saya tulis Saja Jadi CPV Maksimalnya Yaitu Rp394 Perview Kalau sudah selesai Tinggal Diklik Simpan Saja Kemudian Kita Cek ulang Lagi Ini ada Penayangan Kemudian Untuk Kita cek saja Untuk Kampanye nya Dan disini Kampanye nya Tayangan Penayangan Rasio tonton CPV rata-rata Itu Biayanya Kemudian Klik setelan Dan ini Yang Sangat penting Berapa hari Kita akan Mempromosikan Video kita Awal Promosi Dan Berakhirnya Promosi Ada Tanda Pensil Tanggal Akhir Kampanye Klik Pilih Tanggal Jadi Berapa Hari Kalau Mau Satu Hari Apa Dua Hari Kita Tulis Saja Berakhirnya Promosi Video Kita Di Google AdWords Jadi Nanti Kalau Sudah Selesai Kita Klik Simpan Saja Dan Nanti Secara Otomatis Akan Berubah Jadi 1 Desember Ini Saya Sebagai Contoh Saja Karena Saya Sudah Mempromosikan Video Sebelumnya Itu Saja Pembahasan Dari Dan Anong Mudah Mudahan Bermanfaat Buat Rekan Rekan Semuanya Sampai Jumpan Terima kasih telah menonton